Intro Hai teman-teman ARMY, kita kembali dengan berita terbaru dari BTS Yang pertama, Jimin BTS menjadi tren untuk visualnya seperti peri di Melon Music Award 2020 BTS menunjukkan penampilan yang tulus dari Life Goes On di Melon Music Award 2020 Dan Jimin dipuji oleh netizen karena penampilannya yang cantik Secara khusus, penggemar jatuh cinta pada gaya halusnya Mungkin sulit bagi kebanyakan orang untuk mengenakan jaket berkilauan dan kemeja berenda Tetapi Jimin sangat cocok dengan penampilannya ini Netizen membandingkannya dengan pangeran atau peri dengan visual yang halus dan lembut Dia seperti seorang pangeran kecil Eh, sungguh, Jimin adalah peri sungguhan Dia terlihat sangat cantik Pak Jimin adalah peri, tulis netizen Rambut biru tua dan gaya simpelnya juga melengkapi penampilannya yang menakjubkan Sangat cantik, dia terlihat cantik secara misterius dengan rambut biru tua, kata warganet Yang kedua, misteri kue mama BTS Dan cara penggemar memecahkannya Di Amnet Asia Music Award MAMA 2020, BTS menampilkan Life Goes On, sebuah lagu yang terinspirasi dari pandemi COVID-19 Para anggota bernyanyi sambil berjalan saat jeda Toko kue putih di set panggung menarik perhatian dari penggemar yang ingin tahu tentang artinya Tekst di jendela akan bertuliskan B dan album BTSB dan Army Petitier untuk Army Pintu dengan menampilkan huruf B yang digariskan dengan bentuk buku terbuka Empat tanda yang terlihat seperti angka 7, mahkota dan teks bahasa Perancis Maison von Dien 1730 Ini diterjemahkan menjadi rumah yang didirikan pada 1730 Seperti yang diharapkan, Army pergi mencari tahu informasi lebih lanjut Apakah toko kue itu asli atau hayalan? Jawabannya, ya Ketika berbicara tentang BTS, tidak ada yang kebetulan Bulan lalu, Big Hit Entertainment mengajukan merek dagang bersertifikat untuk logo Bank & Backer secara online Informasi merek dagang mengungkapkan bahwa logo diajukan dengan klasifikasi produk biji-bijian kue dan teh Punggung BTS bisa memberikan petunjuk tentang proyek yang tidak diumumkan ini Tapi bagaimana dengan tanggal 1730, sebagian besar penggemar bingung yang tidak dapat menemukan koneksi yang relevan Tetapi seorang netizen Korea mungkin telah memacakan misterinya Mereka membagikan foto Stohrer toko kue tertua di Paris ini Menurut situs resminya, toko kue didirikan pada tahun 1730 oleh koki pastri Raja Louis XV, Nicholas Stohrer Nicholas Stohrer menjadi koki kue untuk putri Polandia Marie yang pindah ke Versailles untuk menikah dengan Raja Louis XV Yang ketiga, RM mengeneng hari-hari pendatang baru BTS saat mereka tidak diundang ke mama 2020 Mnet Asian Music Award baru saja berlangsung di mana BTS membawa pulang berbagai penghargaan Seperti Artist of the Year, Song of the Year, Album of the Year, Worldwide Icon, dan banyak lagi Setelah menerima total 8 penghargaan, RM memberikan pidato yang menarik perhatian khusus di antara pemirsa Berbeda dengan kesuksesan mereka sekarang, RM mengeneng masa-masa rookie BTS ketika mereka tidak diundang ke mama Ini adalah satu-satunya upacara penghargaan yang tidak mengundang kami saat kami masih pemula, kata RM Dan sebagai hasilnya, RM mengungkapkan betapa dia iri dengan mereka yang menghadiri mama Dan betapa terharu dia sekarang karena grup tersebut menerima penghargaan sebesar itu Kami benar-benar ingin datang ke upacara penghargaan ini Dan kami iri pada mereka yang melakukannya Tapi sekarang kami menerima banyak penghargaan besar Saya sangat terharu, kata RM Selanjutnya, RM berbagi penyesalannya karena mendengar kabar baik seperti itu ketika banyak orang mengalami masa sulit Hati saya berat memikirkan bahwa kami mendengar kabar baik seperti itu selama masa sulit Saya harap bisa bekerja keras dan bertemu lagi dengan senyuman, kata RM Fans bereaksi terhadap pengakuan RM bahwa BTS tidak diundang sebagai pendatang baru dengan komentar seperti Sekarang mereka memohon Anda untuk datang BTS sekarang diterima di mana-mana Dan mereka tumbuh begitu banyak selama bertahun-tahun Kata netizen Yang keempat, Big Hit Label membatalkan konser pribadi live tahun baru 2021 Big Hit Label telah membatalkan porsi offline dari konser malam tahun baru 2021 mereka Karena masalah COVID-19 di Korea Selatan Baru-baru ini, industri K-pop telah melihat peningkatan kasus COVID-19 Sungha, Yiren, dan Sihyeon Everglow, Bito, dan Kangyul dari Uptention Serta penyenyit trot Li Changwon Semuanya dinyatakan positif terkena virus Banyak idola telah atau sedang menjalani pengujian New Year's Eve Live 2021 Acara akhir tahun yang menampilkan artis dari agensi anak perusahaan Big Hit Label Awalnya menawarkan konser offline dengan tempat duduk terbatas sesuai dengan peraturan pemerintah Tiket sekarang telah dibatalkan dalam pengembangan Weverse Big Hit Label menyatakan bahwa mereka telah secara ketat mematuhi peraturan pengandalian COVID-19 Untuk menjaga keamanan artis dan penggemar mereka Meski begitu, mereka telah memutuskan untuk melakukan kesalahan di sisi hati-hati dan membatalkan komponen offline Karena meningkatnya kasus dan peningkatan jarak sosial Petunjukan online akan berjalan sesuai jadwal Ini adalah siaran eksklusif langsung secara eksklusif melalui aplikasi Weverse mulai pukul 21.30 KST pada tanggal 31 Desember Pengumumannya adalah sebagai berikut Hai, ini Big Hit Entertainment Kami ingin memberikan informasi berikut mengenai konser in person offline Konser malam tahun baru Live 2021 yang disajikan di Weverse Label terkenal telah secara ketat mematuhi aturan kontrol pada COVID-19 dalam mempersiapkan konser in person Untuk memastikan bahwa seniman dan penggemar kita dapat mengalami pertunjukan di lingkungan yang paling aman Namun, dengan kekhawatiran yang meningkat di atas COVID-19 di tengah lonjakan terbaru dalam kasus yang dikonfirmasi Dan peningkatan berikutnya, di tingkat distensi sosial Korea Kami telah membuat keputusan untuk membatalkan komponen internal dari kinonja ini untuk keselamatan para penggemar seniman kami Konser ini akan berlangsung secara online melalui siaran langsung tanpa konser offline Agar dapat mematuhi tindakan pemerintah yang semakin meningkat mengenai menjauhi diri dan wajib sosial Kami dengan tulus meminta maaf pada semua penggemar yang telah menunggu konser secara pribadi Mohon memahami bahwa keputusan ini dibuat untuk sepenuhnya mematuhi langkah-langkah kontrol dari COVID-19 pemerintah Dan memastikan keselamatan semua orang yang terlibat Acara online 2021 New Year's Eve Live disajikan oleh Weverse Akan berlangsung sesuai jadwal pukul 9.30 malam 31 Desember 2020 KST via streaming langsung Terima kasih Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi Gai Faper Indonesia Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi Terima kasih